Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan bersama-sama bertemu sebagai jemaatmu, Bible Independent Church. Kami tahu tiap kali kami bertemu, kami meninggikan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kami mengetahui kehendakmu. Dan firman Tuhan itu melalui hidup kami akan kami nyatakan kepada orang lain. Supaya mereka juga Tuhan boleh mendapatkan kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saya mengucapkan maranata, Tuhan Yesus segera datang untuk kita semua. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengulangi kepada kita bahwa tugas orang percaya itu yang dipercaya di dalam pelayanan sound doctrine adalah satu, mempublis kebenaran. Jadi dari dalam hidup kita, kebenaran sound doctrine itu harus selalu disampaikan. Jadi mempublis kebenaran. Lalu yang kedua adalah tugas orang percaya, yang dipercaya di dalam ajaran sound doctrine adalah men-defending kebenaran. Jadi kita akan membicarakan kebenaran itu dan mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Mempertahankan ajaran yang sehat. Jadi publis kebenaran, kedua defended kebenaran. Publish the truth, defended the truth. Dan yang ketiga adalah exposing the error. Yaitu menyingkapkan segala kesesatan. Tugas yang ketiga adalah menyingkapkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang salah. Supaya orang tidak pergi kepada ajaran itu. Supaya orang menghindari ajaran itu. Supaya ajaran itu tidak lebih banyak lagi merusak dan mempengaruhi jemaat-jemaat lain. Nah seringkali dalam tugas ini orang akan katakan, kenapa kok sebagai hamba Tuhan, bukannya mengasihi tapi menghakimi. Jadi akan ada tuduhan kita menghakimi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, memang memberitakan firman Tuhan itu adalah menyatakan kesalahan. Jadi menyatakan kesalahan kepada orang lain terlihat seperti menghakimi. Tapi kalau kita tidak menyatakan sesuatu yang salah, maka orang tidak tahu ajaran yang salah tersebut. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin expose satu ajaran yang sesat dari kelompok gereja Masai Advent hari ke-7. Atau kita sebut Adventis, yaitu doktrin investigative adjustment. Saudara, kalau Anda tanya kepada kelompok Adventis, apa dasar imanmu, maka mereka akan menjawab Alkitab. Memang seharusnya kalau orang Kristen sebenarnya ditanya, apa dasar imanmu, dasar iman kita itu selalu Alkitab. Nah saya mau bilang kepada kita, bahwa kalau kita ditanya seperti itu, kita harus menjawab dengan mantap. Alkitab itu adalah faith. F-A-I-I-T-H. Faith. Ya akronimnya. Yaitu final atau final. Kemudian absolute atau absolute. Kemudian inneran. Kemudian I yang kedua adalah invaluable. Kemudian TH-nya atau TH-nya itu Theo penustos. Jadi orang kalau berpegang kepada Alkitab, seharusnya imannya akan sehat. Orang kalau menghormati Alkitab, pasti hidupnya bertumbuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi faktanya saudara, kelompok dari Adventis ini, walaupun mereka katakan dasar iman mereka Alkitab, tapi apa yang mereka percayai itu kontradiksi dengan Alkitab. Mengapa? Karena mereka percaya yang pertama adalah doktrin yang namanya The Sanctuary. Nanti saya akan jelaskan ini. Lalu yang kedua, pagi ini saya sudah posting di Facebook. Dan itu sudah kali kedua saya posting mengenai nubuatan 2300 hari yang ditafsirkan 2300 tahun dari Daniel 8 ayat 14. Kalau Daniel 8 ayat 14 itu bicara tentang nubuatan 2300 hari, tetapi ditafsirkan sebagai 2300 tahun. Sekarang saya jelaskan, saudara, mengenai doktrin The Sanctuary itu. Jadi doktrin The Sanctuary itu dipahami oleh orang yang namanya William Miller yang pertama kali menjadi dedengkut dari kelompok Advent ini yang mengajar tentang nubuatan-nubuatan kedatangan Yesus. Berdasarkan Daniel 8 ayat 14, 2300 hari ditafsirkan sebagai 2300 tahun. Jadi dia katakan bahwa karena Daniel menerima nubuatan Tuhan pada tahun 457 sebelum masehi, maka 457 ditambah 2300 tahun sama dengan 1844. Jadi orang ini yang bernama William Miller ini berkata bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk kedua kali pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Nah Miller ini terus mengajar nubuatan ini kepada siapa yang tidak mau terima nubuatan ini, maka mereka dikatakan akan binasa di dalam api neraka. Kepada mereka yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang tahun 1844, mereka adalah orang-orang calon penghuni neraka. Kepada mereka yang tidak percaya bahwa Yesus datang tahun 1844, orang ini dinamakan penyesat. Jadi saya mau bilang, urusan sesat menyesatkan sudah dari dulu muncul. Orang yang sesat menuduh orang yang benar itu sesat. Sebaliknya orang yang benar menuduh orang yang sesat itu sesat. Jadi saling menuduh. Nah ukuran yang kita pakai untuk menggunakan apakah ajaran kita benar atau sesat adalah apa? Alkitab. Alkitab. Tidak pernah salah. Mari kita katakan bersama-sama. Alkitab. Katakan kepada sebelah kiri atau kananmu. Kalau tidak ada orang sebelah kiri kananmu, katakan kepada dirimu sendiri. Alkitab. Satu, dua, tiga. Alkitab. Alkitab. Jadi ukuran untuk menentukan pengajaran yang benar itu adalah Alkitab. Nah William Miller katakan 22 Oktober. Tahun 1800. Pertama kali dia bilang 1843. Yesus datang. Yesus tidak datang. Kemudian dia koreksi lagi. Yesus datang tahun 1844. Yesus tidak datang lagi. Mengapa Yesus tidak datang? Karena di dalam Matthew 24 ayat 36 menyatakan. Baca di situ. Mari kita baca bersama-sama. Matthew 24 ayat 36. Coba lihat bersama-sama. Saya bacakan ayat tersebut. Nanti Pastor Erna akan bacakan. Matthew 24 ayat 36. Matthew 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Jelas di dalam Alkitab. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat baik-baik. Alkitab tidak pernah salah. Yang salah itu adalah manusia. Bagaimana mungkin orang bisa tahu bahwa Yesus akan datang. Jadi kalau nanti ada siapapun yang mengatakan kepadamu. Anta dia si melekete yang katakan saya dari surga. Anta dia siapapun yang katakan bahwa saya itu Mesias yang baru. Bahwa Yesus akan datang besok. Yesus akan datang nanti. Yesus akan datang sesudah pandemi ini berakhir. Maka itu adalah penyesat. Satu, dua, tiga katakan. Penyesat. Satu, dua, tiga. Penyesat. Iya. Musi melekete dari manapun itu penyesat. Saudara. Jangan percaya, saudara. Alkitab sudah jelas. Coba sekarang. Matius 24, ayat 42. Bukan cuma satu ayat. Ayat kedua saya ambil. Matius 24, ayat 42. Silakan Pastor Erna akan bacakan untuk kita semua. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kamu tidak tahu Tuhanmu datang kapan. Jangan percaya kalau bilang nanti engkau di imunisasi, di vaksinasi. Bahwa itu ada antikris di dalamnya. Itu si melekete yang baru lagi muncul itu. Hati-hati, saudara. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Kemudian yang berikutnya lagi. Ayat kedua lagi saya tunjukkan. Ini sudah ayat kedua, ketiga sekarang. Matius 24, ayat 44. Silakan Pastor Erna. Matius 24, ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lihat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Satu ayat lagi, Markus 13, ayat 32. Markus 13, ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapak saja. Nah saudara, oleh karena itu, nubuatan dari William Miller ini, pada waktu itu pengikutnya sudah 50 ribu orang. Anda bayangkan. Jangan lihat Amerika itu hebat. Tapi banyak orang stres di sana. Karena orang stres muncul nubuatan ini, pengikut jadi banyak. Jadi kalau memang orang-orang yang gerejanya itu banyak pengikutnya, saya percaya stres semua di dalam situ. Jadi saudara, hati-hati kalau lihat gereja yang pengikutnya banyak. Saudara, akhirnya kelompok ini terpecah. Makanya terbentuklah kelompok yang namanya Christian Adventist yang ibadah di hari Minggu. Jadi ada Advent yang ibadah di hari Minggu. Lalu yang kedua, Seventh Day Adventist yang ibadah di hari Sabtu. Jadi William Miller tidak setuju beribadah di hari Sabtu. Tapi Seventh Day Adventist ini ngeyel. Mereka mau ibadah di hari Sabtu. Makanya kelompoknya terbagi dua. Nah saudara, kesalahan ini seharusnya menyadarkan orang. Jika engkau mendapatkan satu pengajaran yang salah, engkau harusnya bertobat dari pengajaran itu. Berbalik tinggalkan pengajaran itu. Ikut kepada pengajaran yang benar. Cuma persoalannya, meskipun sudah salah, untuk menutupi kemaluannya, maka mereka membelah dokter ini. Pak Remer sudah ketawa. Saya langsung jadi ketawa. Mereka bukannya menyatakan salah, tapi justru membela kesalahannya. Mereka bilang bahwa sebenarnya nubuatan dari Miller itu tidak salah. Hanya pada waktu itu memang Tuhan Yesus tidak jadi datang. Kenapa Tuhan Yesus tidak jadi datang? Karena Tuhan Yesus masih banyak sibuknya. Karena dia, ya tentu saja Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang sangat sibuk. Anda kira Tuhan kita itu pengangguran. Ya presiden aja Indonesia yang mengatur 200 juta orang lebih itu sibuk sekali. Apalagi Tuhan yang mengatur bilian manusia dan segala partikel-partikel yang banyak di bumi ini. Betul, saudara? Sibuk. Engkau pikir Allah itu diam-diam di surga. Engkau pikir Allah itu bersahabat, diam-diam. Allah tidak pernah bersahabat. Siapa bilang Allah bersahabat? Allah tidak pernah berhenti. Kacau kalau Allah berhenti, saudara. Kenapa? Karena planet akan tubuhkan satu sama lain. Jadi setiap hari Allah itu bekerja di dalam hidupmu. Ada amin? Ada amin, saudara? Amin. Engkau tidak melihat pekerjaan Allah, tapi Allah bekerja. Itu selalu saya namakan providensia. Nah kemudian doktrin sanctuary ini berubah jadi doktrin investigatif. Yesus tidak turun ke bumi ini, kata mereka, tapi Yesus berpindah kamar. Berpindah kamar. Tadinya Yesus salah kamar. Yesus datang ke ruang kudus. Eh, salah kamarnya. Lalu Yesus pindah ke apartemen yang kedua. Yang namanya ruang maha kudus. Ini apa lagi yang ngaco, saudara? Baca ayat ini. Ibrani 8 ayat 1-3. Saya tunjukkan kebenarannya. Silahkan. Pastor Erna akan baca. Ibrani 8 ayat 1-3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam tema sejati. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Lihat, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa Yesus yang kembali ke surga itu bukan Yesus tinggalnya pisah-pisah dengan Bapak. Yesus tinggalnya di kamar kudus, lalu Bapak tinggalnya di kamar maha kudus, lalu roh kudus tinggal di kamar kurang kudus. Bagaimana itu? Ini adalah doktrin, ini adalah doktrin tiga ala, satu pribadi. Kita tidak percaya itu. Tritunggal adalah satu ala mempunyai tiga pribadi. Tapi ala itu tidak terpisah-pisah. Memangnya ini ala ini poligami. Ada kamar kudus, ada kamar maha kudus, ada kamar yang kurang kudus. Jadi satu berpindah-pindah, hari ini kamar kudus, hari ini kamar tidak kudus, hari ini pindah di kamar paling kudus. Pindah-pindah terus, ganti-ganti setiap hari. Tidak bisa seperti itu, saudara. Alah itu adalah satu. Percaya alamu satu. Jadi, saudara, jangan pikir alah itu ada tiga. Yesus duduk di sebelah kanan. Di mana sih? Anda pikir Yesus seperti Pastor Erna dan saya? Atau Pak Rehmer dengan Bu Rehmer, duduk sebelah kiri dan kanan. Begitu, saling lihat. Kamu yang jadi Yesusnya, aku yang jadi bapanya ya. Siapa ini? Coba putuskan masing-masing. Tidak, saudara. Ini ajaran paling ngawur yang pernah saya dengar. Yesus pindah ke second apartemen. Tidak. Jadi, menurut mereka itu sejak tahun 1844 katanya, mulai waktu itu, Yesus memulai pekerjaan penyucian dosa. Tadi kalau ada yang hadir di BICN, saya sudah membahas tuntas. Tas, tas, tas. Mengenai the atonement. Penebusan atau pendamaian Allah. Berarti, saudara, bisa simpulkan. Seven Day Adventist itu tidak percaya tritunggal. Hati-hati, saudara. Kalau engkau salah memahami tritunggal, engkau berada di jalur yang salah. Tritunggal itu tetap satu Allah. Begitu ya. Jadi, jangan berpikir di surga itu ada kamar-kamar yang terpisah. Ini kan hanya sebuah bahasa metafora. Karena baik Allah itu memang ada pelataran luar. Ada ruang kudus. Ada ruang maha kudus. Pelataran luar itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang kafir. Bagaimana mungkin kita mau membawa ajaran ini ke surga. Bahwa di surga ada ruang kudus. Dan ruang maha kudus. Kalau begitu ada pelataran. Kalau di surga ada pelataran luar, maka di surga ada orang berdosa. Masuk akal nggak, saudara? Kalau di surga ada orang berdosa. Masuk akal nggak menurut saudara? Kalau di surga ada orang. Nggak ada di surga orang berdosa. Di surga tempatnya orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kalau saudara percaya bahwa engkau sudah ditebus oleh Tuhan, maka surga menjadi milikmu. Makanya surga dan neraka itu terpisah. Begitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa ada kamar-kamar yang terpisah. Nah mereka katakan sejak tahun 1844, itu Yesus melakukan pekerjaan penghakiman. Makanya kalau engkau tanya kepada orang Advent, apakah engkau sudah percaya kepada Yesus? Saya garansi 100% dia tidak pernah bisa menjawab. Karena bagi mereka, penebusan Yesus terjadi di surga. Nah ini kok aneh. Allah menjadi manusia untuk menebus dosa. Jadi adanya di bumi ini, bukan penebusan terjadinya. di surga. Nah saudara, makanya saya katakan saudara, bahwa seharusnya kesalahan yang pertama bisa dikoreksi. Seharusnya kesalahan yang pertama bisa diakui sebagai satu kesalahan. dan berbalik kepada jalan Tuhan yang benar. Orang percaya harus berjalan di dalam ajaran-ajaran yang benar. Dan berani mengatakan ajaran-ajaran yang salah itu sebagai sebuah kesesatan yang ada. yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sedara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi. Jadi saya memberikan ini kepada kita semua supaya engkau mempunyai sebuah pengertian yang jelas. Bahwa pekerjaan penebusan Yesus dilakukan di muka bumi ini. Amin, saudara. Amin. Di muka bumi ini makanya namanya inkarnasi. Allah menjadi manusia ketika Yesus mati di kayu salib. Maka itulah puncak daripada iman orang percaya. Penebusan terjadi sekali untuk selamanya. Anda punya kekuatan menghadapi hidup ini karena Yesus satu-satunya yang sudah menebus hidupmu. ketika engkau memberikan hidupmu kepada Yesus maka itulah kepastian yang engkau tahu bahwa sejak engkau menerima Yesus dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat maka kebenaran Yesus diimputasikan ke dalam hidupmu. Jadi tiap kali kita mengenang akan Yesus di kayu salib kita harus mengenang seharusnya yang mati di kayu salib itu adalah diriku. Begitu. Bisa ingat ini? Begitu. Tiap kali engkau mengingat mungkin kita satu kali setiap bulan kita melakukan perjamuan Tuhan tapi saya akan terus mengingatkan kepada kita ketika kita memandang salib Kristus pandanglah dirimu di situ yang tersalib bersama dengan Yesus. Karena itu Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Yesus mati supaya aku mempunyai hidup. Itu adalah pertukaran yang terjadi di kayu salib. Setiap orang percaya harus menjawab dengan mantap bahwa saya sudah ditebus oleh Yesus. Maka kapanpun saya meninggal saya meninggalkan dunia ini saya dipanggil oleh Tuhan maka saya mengetahui dengan yakin bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara. Amin. Cuma masalahnya Pak Wanda ya saya belum mau giliran yang awal-awal nanti aja lah. Saudara. Jadi saudara kita harus punya keyakinan mengatakan seperti itu kapanpun saya mati saya masuk surga. Begitu. Jadi bukan apa apakah kau sudah selamatkan oh aduh belum tahu ini belum tahu nanti bagaimana lah urusan Tuhan kan masih di dunia begitu katanya belum tahu lah nanti urusan Tuhan begitu tidak seperti itu harus punya keyakinan tidak ada lagi penghakiman di surga begitu jadi doktrin investigatif jasmen itu ya salah Yesus tidak melakukan lagi investigasi itu namanya doktrin KPK emangnya saudara nanti diperiksa-periksa lagi kamu di BIC aku tahu kamu banyak uangnya tapi jarang memberikan persembahan sekarang diinvestigasi begitu Pak Wanda ini bicara lagi persembahan mentang-mentang kita gak ngasih persembahan disinggung-singgung terus tidak seperti itu doktrin investigasi itu mengatakan seperti itu bahwa nanti Tuhan akan melakukan investigasi waduh kalau begini payah kita semua kesalahan-kesalahan kita bisa diingat-ingat tapi bukan Kak Alkitab katakan apa sejauh timur dari barat dia melupakan semua kesalahan kita setinggi langit dari bumi dia menjauhkan pelanggaran dari hidup kita apakah engkau bangga mempunyai Allah yang seperti itu amin 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 luar biasa ya jadi kita pertama-tama mengucap syukur dalam hidup kita kenapa karena Tuhan telah menyelamatkan kita tidak peduli engkau disini rumahmu ada berapa biji mobilmu ada berapa biji itu tidak akan sanggup menolong hidupmu saya garansi tidak peduli disini gajimu tinggi sekali tidak peduli engkau pengangguran tidak peduli engkau tinggal di rumah yang besar di rumah yang kecil engkau ngontrak atau punya rumah sendiri tapi Allah yang menebus hidupmu memberikan keyakinan kepadamu bahwa engkau mempunyai garansi surga amin jadi yakin ya coba saling bertanya kalau berdua kamu yakin gak kalau mati masuk surga amin harus begitu coba bertanya ibu kristin ya tanya aja kepada sebelah walaupun gak ada orang ajalkan kepada pasanganmu ajarkan kepada orang lain yang kau kenal ajarkan kepada keluargamu bahwa kematian Yesus tidak pernah sia-sia Yesus menebus hidupmu dan sekali dia mati untuk hidupmu satu kali untuk selama-lamanya dosa hari ini dosa besok dosa nanti sudah ditanggung disalib Yesus katakan amin 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 tidak ada lagi tuduhan dalam hidup kita jadi makanya engkau mantap makanya saya bilang keselamatan itu tidak akan pernah hilang dalam hidupmu karena yang memberikan keselamatan itu adalah Tuhan sendiri bukan karena engkau berusaha itu itu kasih karunia Tuhan dan ini saya ingin kita setiap kita membicarakan ini membicarakan ini membicarakan ini kepada siapapun yang kita kenal bahwa Allah mengasih mereka Allah mau mencurahkan kasih karunia Allah mau mereka diselamatkan itu saja saudara tidak ada lagi yang lain-lain saya sudah bilang keselamatan di dalam Tuhan itu finish it is finish bukan berseri-seri seperti sinetron Indonesia kalau engkau nonton mulai dari anakmu itu masih kecil sampai anakmu lulus SMA serinya tidak pernah selesai-selesai karena terus diperpanjang terus diperpanjang terus diperpanjang to be continue mau sedikit lagi kita lihat diperpanjang lagi diperpanjang lagi Tuhan tidak akan memperpanjang seri keselamatan satu kali Tuhan menyelamatkan maka itu tamat amin saudara selesai tidak perlu selesai finish jadi tidak ada seri kedua keselamatan nanti di atas di bumi ini keselamatan itu terjadi karena itu apa saudara ingat ayat yang berkata ada dosa yang mendatangkan maut ada dosa ada dosa yang tidak mendatangkan maut dosa yang mendatangkan maut adalah dosa tidak percaya kepada Yesus kalau ada orang yang tidak percaya di dunia ini tidak diampuni bahkan di dunia yang akan datang tidak diampuni maka kesempatan untuk percaya hanya terjadi pada saat di muka bumi ini amin mari kita merenungkan sejenak saya ingin engkau tunduk kepala dan ingat apakah ada orang-orang di sekitarmu atau keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan saudara kita sudah menikmati berkat dari Tuhan ingat mereka saudara saya ingin dalam satu dua kesempatan ini engkau mendoakan mereka orang tuamu mungkin ada adikmu mungkin ada kakakmu mungkin ada istrimu ada orang-orang yang sementara berjalan bukan berjalan di dalam kebenaran tapi mereka berjalan di dalam kebinasaan hidup mereka mungkin menentang Tuhan setiap hari mereka menolak kebenaran Tuhan mari saudara doakan 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 Bapak Bapak di surga saya berdoa saya berdoa Tuhan supaya setiap jemaat BIC Tuhan hidup mereka Tuhan memberitakan kebenaran mu saya berdoa Bapak di surga hidup setiap jemaat BIC mereka mendefendit kebenaran mu Tuhan mereka menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menyampaikan ajaran-ajaran yang benar itu saya berdoa juga Tuhan jemaat BIC Tuhan mereka menjadi jemaat yang mengekspos kesesatan itu Tuhan berikan keberanian berikan hati yang cinta Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan aku berdoa Tuhan malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mengingat keluarga mereka Tuhan Tuhan lepaskanlah kasih karuniamu Tuhan supaya orang-orang yang belum percaya Tuhan belum mengenal Tuhan hati mereka tertutup hati mereka Tuhan keras Tuhan seperti batu mereka tidak mengenal engkau tapi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa supaya injil kasih karunia menyentuh hidup mereka Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan terjadi kepada setiap saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan menyebutkan nama keluarganya nama orang yang dia kasih dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan supaya terjadi panggilan itu Tuhan karena apa artinya memiliki seluruh dunia ini tapi jiwamu binasa apa artinya memiliki segala harta kekayaan kekuatan di dunia ini tapi pada akhirnya ketika dia mati dia terhilang selama-lamanya dari hadapan Tuhan itu bukan hal yang Tuhan inginkan dan kita inginkan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih pakailah setiap kami di tempat ini Tuhan sebagai alat mu yang efektif haleluya haleluya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa amin amin saya serahkan kepada hambanya kembali kembali